Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, potensi batu bara yang dimiliki oleh Indonesia sangat menjanjikan untuk diolah menjadi kekuatan energi bagi kehidupan manusia. Namun pengolahan batu bara yang belum efektif mengakibatkan manfaatnya belum dirasakan secara penuh oleh masyarakat di daerah. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber daya mineral. Saat ini Indonesia menjadi salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia. Salah satunya di kawasan Kalimantan Tengah, batu bara dimanfaatkan untuk tenaga listrik dan bahan bakar industri. Potensi tersebut haruslah dimanfaatkan secara efisien dan efektif mengingat harga batu bara yang sempat merosot serta cadangannya yang kian menipis akibat eksplorasi yang tidak henti. Kekayaan alam ini harus diolah secara bijak agar manfaatnya bisa mensejahterakan warga di daerah. Hal tersebut diutarakan hari Tanus Dibiong selaku Ketua Umum Partai Perindo saat melantik 30 Dewan Pimpinan Ranting DPRT Kota Palengkaraya di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Senin malam. Ya tentunya harus digali potensinya dan kalau kita tergantung sama luar negeri pada akhirnya tergantung pada harga batu bara di luar. Saya sarankan harus digali kemungkinan main maut jadi pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Sehingga kita sumbernya di sini dalam negeri di Kalimantan di Kalteng khususnya tapi untuk penggunaan tentunya listrik di Kalteng juga atau di wilayah lain di Kalimantan. Partai Perindo pun hadir untuk membantu masyarakat daerah dalam mengenal serta mengolah kekayaan daerah secara bijak. Hal tersebut untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Dari Palengkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan MNC Media melaporkan.